sebentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 2B Gimana kabarnya Mbak Mas? Baik Alhamdulillah Mbak Mas sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua Amin Ambil sikap duduk berdoa Mbak Mas Ambil sikap duduk berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa di dalam hati berdoa dimulai Amin Amin Alhamdulillah Pak Mas yang pertama yang pertama minggu depan berarti mulai tanggal 6 kita sudah PTS penilaian tengah semester yang pertama TIK jadwalnya berbeda dari PTS biasanya biasanya TIK berada di awal sekarang TIK berada di akhir di tanggal 13 13 apa Pak? 13 September Mbak Mas yang dipelajari Pak materinya yang mana Pak? yang dipelajari materinya sama seperti ulangan kemarin masih di bab 1 Mbak Mas bab 1 berarti di halaman 1 sampai di halaman 27 itu yang dipelajari soalnya berapa Pak? soalnya kurang lebih antara 20 sampai 25 20 sampai 25 soal dikerjakan di GC eh maaf dikerjakan di Google Formulir tapi linknya Pak Roman kasihkan di GC jadi Mbak Mas itu kan berbarengan di jam 8 jadi tidak usah khawatir Pak ini dikerjakannya di mana dikerjakannya di Google Formulir linknya di mana Pak? di WA atau di GC? pasti Pak Roman kasih dua-duanya Mbak Mas karena di GC itu biasanya itu terlambat biasanya sudah Pak Roman jadwalkan jam 8 itu munculnya jam 8 bisa lebih lebih 10 bisa juga lebih 4 bisa juga lebih 15 jadi tidak usah apa namanya tidak usah khawatir tetap saja itu akan muncul di GC Mbak Mas gitu ya dan sambil menunggu di GC Pak Roman sampaikan nanti di grup WA ya terus kemudian kalau sudah itu karena itu tidak muncul nilainya tidak usah dikirimkan Pak saya sudah mengerjakan Pak saya sudah mengerjakan dikirimkan kembalikan di mana Pak? tidak usah di WA-kan ke Pak Roman ya karena di GC nanti juga tidak akan dikembalikan Pak Roman munculkan di materinya biar apa? biar tidak perlu mengembalikan Pak Mas dikerjakan sampai jam 9 malam batas maksimalnya ya jadi kalau besoknya tidak mengerjakan Pak Roman akan munculkan di informasi pemberitahuan begitu ya Pak Mas apakah ada pertanyaan tentang PTS? tidak ada Pak tidak ada ya cukup jelas ya seperti biasa ya oke Pak Mas komputernya sudah nyala? sudah sudah dibuka? sudah oke Pak Roman share screen lihat dari sini Pak lihat dari sini Pak muncul Pak Mas share screennya? ya muncul penuh? muncul ya karena kemarin 17 Agustus ya Pak Mas kita akan mulai gambar yang sederhana seperti ini Pak Mas ini hanya menggunakan ikon rectangle dan ikon oval ikon oval ya ini piang bendera dan tulisannya menggunakan menggunakan ikon text dengan rapi gimana caranya? kita mulai saja ya Pak Mas ya oke Pak Roman buat baru ya Pak Mas sudah muncul polos Pak Mas punya kalian sudah sudah kita mulai sebentar oke sudah kalau sudah sekarang di klik ikon rectangle rectangle mana yuk ayo rectangle di klik sambun ikon rectangle sudah kemudian size-nya di nomor dua size-nya di nomor dua seperti biasa Pak Mas sudah saya saya nomor dua sambun saya belum belum dibuka 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 dulu ini Pak Roman punya waktu cuma sebentar Pak Mas karena setelah itu Pak Roman harus pindah-pindah ke kelas dua yang lain ya sudah 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 ya oke rectangle klik ikon rectangle kemudian size-nya di nomor dua setelah itu Pak Mas kita buat kotakan yang besar kita buat kotakan yang besar ini ada record-nya jadi tidak usah khawatir kalau sudah kita buat kotakan yang besar pakai mouse ya paling pakai mouse kalau yang laptop sulitan kalau tidak pakai mouse sabun 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 kalau sudah garis putus-putusnya dihilangkan garis putus-putusnya dihilangkan Pak Mas garis putus-putusnya dihilangkan diklik bagian yang kosong di luar garis yang mana terserah kita masih posisi di ikon rectangle ya Pak Mas kita masih ikon di rectangle kemudian kita buat garisnya dulu yang bagian bawah bagian bawah bagian bawah dimana Pak di sini kita langsung ditarik garis seperti ini dikira-kira aja ya bagian bawah dikira-kira tarik garis lurus seperti ini kemudian di sini dikira-kira aja dikira-kira aja oke dikira-kira saja Pak Mas jangan terlalu tebel ya nanti kalau terlalu tebel seperti ini Pak Mas nanti jangan terlalu tebel seperti ini nanti kalau terlalu tebel seperti ini yang bendera atasnya nanti tidak cukup kita kecilkan aja kalau sudah klik bagian yang kosong kita lepaskan garis putus-putusnya Pak Mas gini samun samun jadi ininya tentunya berbeda Mbak Mas berbeda sama Pak Roman untuk tingginya Pak punya kekecilan jangan sampai kekecilan karena nanti untuk tulisan Kirgahayu Indonesia jangan kekecil sudah ya kalau sudah Mbak Mas ini kan baru satu Mbak Mas baru satu kita buat satu lagi Mbak Mas kita double lagi ukurannya tidak ukurannya tidak apa namanya tidak tebal-tebal kurang lebih sama ini kalau posisinya seperti ini Mbak Mas kita bisa naik turunkan selama garis putus-putusnya masih Mbak Mas kita bisa menaik turunkan kita pepet pakai anak panah anak panah kanan atas bawah seperti ini kalau sudah garis putus-putusnya juga dilepas jadi numpuk dua ya Mbak Mas jadi numpuk dua oke 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 Sampun, Mbak Mas Sampun, C Oke, kalau sudah Kita masih di posisi di icon rectangle, Mbak Mas Kita potong dulu Yang bagian sini, Mbak Mas Kita potong yang bagian sini Untuk tulisan 76-nya Kita tarik garis Untuk tulisan 76-nya Kita cukup kotak saja Tidak tebel-tebel ya, Mbak Mas Sampun, Mbak Mas Sampun Oke, lanjut Kalau sudah Masih posisinya di icon rectangle, Mbak Mas Kita Yang bagian kotak ini Kotak ini Kotak ini kita bagi dua, Mbak Mas Kita bagi dua, dikira-kira saja Kita bagi dua seperti ini Oke, kita bagi dua Kalau, Mbak, saya kurang turun, Mbak Tidak diturunkan Ya, pakai Anak panah Atas-bawah Kalau sudah Garis putus-putusnya Nanti dihilangkan Diklik bagian yang kosong Sampun, Mbak Mas Sekarang ini sudah, Mbak Mas Kita biarkan saja seperti ini Terus kemudian kita fokus ke benderanya Benderanya Kita buat yang tersebut dulu Masih menggunakan icon rectangle Tidak berubah Sekali lagi, tidak berubah ke icon yang lain Masih tetap menggunakan rectangle Kita mulai dari kiri bawah, Mbak Mas Kita buat tiangnya Tiangnya kecil saja Tiangnya kecil saja, Mbak Mas Seperti ini Terus kemudian garis putus-putusnya dilepas Hanya tiangnya saja berdiri Sampun, Mbak Mas Dikira-kira saja, Mbak Mas Karena kalau harus persis Pluk sama punyanya Pak Rohwan Itu akan sulit Jadi yang terpenting Caranya Dan tidak harus persis Pluk Seperti itu Kemudian Tiangnya sudah jadi Kita buat benderanya Tidak besar-besar ya Mbak Mas Seperti ini Kecil saja Mbak Girana Mbak Girana Jangan Mohon tidak untuk chat dulu ya Karena kita praktek Kita fokus untuk praktek dulu Ini kan sudah jadi Mbak Ma Satu Kita sudah jadi satu Kita pindah ke icon line Kita pindah ke icon line Line Garis Icon line Kemudian kita Taruh di tengah-tengah sini Mbak Mas Tinggal dituruskan seperti ini saja Kita pindah ke icon line Kalau sudah Sabun Sekarang kita pindah ke icon rectangle Kembali ke icon rectangle Kembali ke icon rectangle Kita buat lagi di sebelahnya Mbak Mas Tiang bendera Tetapi lebih tinggi dikit Tiang bendera Tetapi lebih tinggi dikit Jangan dipepetin ya Jangan dipepetin Sabun Yang bendera aja Tidak tebal-tebal ya Mbak Mas Sudah Oke Sambun Terus kemudian Langkahnya sama Mbak Mas Di buat benderanya lagi Pak Norman Buat benderanya lagi Mbak Ini jumlah Jumlah benderanya ada berapa? Nanti disesuaikan Mbak Mas Jadi tidak harus Tidak harus sama seperti Pak Norman Karena Pak Norman paham Dipunya emu Bisa juga Tampilannya lebih lebar Atau lebih kecil Jadi disesuaikan Jadi kalau Contoh punya Pak Norman ada lima Pak saya tidak cukup lima Saya punya cukupnya cuma tiga Ya tidak apa-apa Tiga Oke Kalau salah Kita cukup Kontrol Z Atau undu Yang biru ini Mbak Mas Kita punya undu Kontrol Z Mas Arsaka Mohon tidak untuk Z ya Biar tetap fokus Ini benderanya Pak Icon lainnya Langsung saja Pak Nanti saja Biar nanti kita langsung Tinggal garis-garis Semuanya Mbak Mas Kita buat Tiangnya lagi Ya Kita buat tiangnya lagi Ya Buat tiang lagi Agak Tinggi lagi Agak tinggi Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi Raman Salam Nanti buat kayak gini juga Ada empat tugasnya ya Pak Raman Nanti ini tugas Suruh bikin ini Terus Ini tidak tugas Mas Ini materi Mas Materi praktek Mas Sudah Garis putus-putusnya Dihilangkan Terus Kemudian Dibuat lagi Mbak Mas Ya Buat lagi seperti ini Kotak lagi Ini cuma kotak-kotak-kotak aja Mbak Mas Sambun Sambun C Lagi Buat lagi Tiang lagi Agak tinggi Tiang lagi Agak tinggi Kemudian Dibuat Benderanya lagi Sambun Lompak Tungguin Sambun Sambun Mbak Mas Sambun Pak Selesai Iya Sebentar Pak Raman Mohon maaf Di sini Mas Gandewa Sudah masuk belum ya Belum 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 Benar Aku ini saya Enggak cukup Pak Iya Kalau enggak cukup Berarti sudah berhenti Berarti sudah berhenti Tua Bih Berarti sudah berhempel Tua Bih 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 Kalau yang sudah tidak cukup Ya sudah berarti berhenti Tapi kalau yang masih cukup Kita buat lagi benderanya yang lebih tinggi lagi Kita buat benderanya yang lebih tinggi lagi Terus kemudian kita buat lagi Mbak Mas di sini Kalau yang masih cukup Tapi kalau tidak cukup ya sudah berarti sudah berhenti Ya Mas Andara Mbak Andara ya Mbak Andara sudah tidak cukup Berarti sudah berhenti untuk membuat Membuat benderanya Oke sambun Mbak Mas Sambun ya Lanjut Sekarang kita Kembali ke icon line Klik icon line-nya Mbak Mas Icon line-nya diklik Kita buat garis-garisnya Kita buat garis lurus Mbak Mas Kita bagi dua ya Yang di benderanya ya Biar kita tidak pindah-pindah Kira-kira Mbak Mas Itu tengah Ambul Pelan-pelan Ya sabar Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Namun ya Oke kalau sudah Mbak Mas Kalau sudah Sekarang Kita buat Yang bunder-bunder itu Kita ke icon oval Icon oval Kita buat Lingkaran yang atas itu Dari yang Kecil Mbak Mas Bagian bawah Kecil kayak gini Ya Buat lingkaran Ditempelin ya Mbak Mas ya Tidak usah besar-besar ya Mbak Mas Kira-kira aja Tapi yang Agar kelihatan Beda Dibedakan ya Oh ini yang paling kecil Agak kecil Yang Selanjutnya yang besar ya Agak dibesarkan Biar kelihatan Mbak Mas Saya penuh Pak Iya Tidak gila Tidak gila Tidak gila Tarma cambil Terima kasih. Terima kasih. Dan memberikan tulisan. Ini sudah hampir jadi. Sekarang, Mbak Mas, kita pindah ke icon awannya belakangan. Awannya belakangan, karena itu cukup mudah. Kita pindah ke icon text. Icon text di sini, Mbak Mas. Icon text itu yang A ini, Mbak Mas. Jadi ini bukan icon. Nanti dikasih nama atau, Pak? Gimana? Nanti dikasih nama. Namanya nanti belakang aja, Mas. Yang penting ada kita buat tulisan dirgahayu. Ini, Mbak Mas. Sudah diklik icon text-nya. Sudah. Kalau sudah, kita akan klik di dirgahayu di sini, Mbak Mas. Tentunya ini akan beda. Pak Roman, berhati-kan dulu. Ini akan beda. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di tinggi kotak di antara sini, Mbak Mas. Jadi punya emu sama punya emak Roman beda. Berarti nanti kita ukurannya, ukurannya kita akan bedakan. Kita sesuaikan dengan punya emu sama punya emak Roman. Kita klik di sini, Mbak Mas. Klik di sini. Muncul, putus-putus. Muncul, Pak. Muncul. Sebentar. Perhatikan dulu, Pak Mas. Perhatikan. Jangan diklik yang lain dulu. Jangan diklik yang lain dulu. Yang penting masih muncul garis putus-putusnya. Sekarang? Sekarang, Pak Roman mau tanya. Dipunyamu di sini, dilihat di sini. Ini ada angka 26. Punyai Pak Roman 26. Punyamu berapa, Mbak Mas? 11, Pak. Berapa? 11. 11. Ada yang 11. Ada lagi yang berapa? 11. 17. Ada lagi yang lain? 28. 28. Ada lagi yang lain? 11. Berapa? Pailhan. Punyaku enggak ada nomor. Enggak ada nomor? Mas, sudah diklik dulu. Kalau enggak ada, Pak. Mungkin ketutupan sini, Mas. Ketutupan sini. Yang next. Nomor mana, Pak? Semuanya ukurannya beda-beda. Kenapa beda? Karena disesuaikan dengan komputer itu sendiri, Mbak Mas. Nah, sekarang kita coba pindah ke ukuran. Ya, ini ya, Mbak Mas. Ada tanda panah kecil. Ada tanda panah kecil. Diklik, Mbak Mas. Itu kan ukurannya banyak. Angkanya banyak. Ya. Kita samakan dulu. Kita coba samakan dulu, Mbak Mas. Pindah ke ukuran 36. Panah kecil. 36. Kita pindah ke ukuran 36. Jangan diapa-apain dulu. Yang penting, posisinya pindah ke 36 dulu. Ya. Sambon. Sambon. Kalau sambon, sekarang, Mbak Mas, kita ketik huruf D, kalau huruf D, Mbak Mas, kalau hurufnya kecil, ya kecil, ini dihapus, dihapus, pakai backspace, dihapus, pakai backspace, backspace, dihapus, atau tidak muncul. Kalau tidak muncul, Mas, itu berarti belum diketik, belum diklik, Mas. Ya. Karena syarat untuk ikon teksnya muncul garis putus-putusnya, Mas. Angkuran di kanan. Garis putus-putusnya di sini. Tarang. Ya. Pak. Garis putus-putusnya di sini. Mas. Sebentar, Pak Roman ambil keyboard. Sebentar, Pak. Di keyboard, ya, di keyboard ini, Mbak Mas. Sebentar. Pak Roman tutup dulu, sebentar. Mas. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Mas. Ketemu keyboard-nya. Keyboard. Ini gambar keyboard-nya, Pak Roman. Sebentar, Pak Roman matikan dulu. Tidak, Mas. Nanti kalau Pak Roman bilang spasi. Spasi itu yang panjang ini. Ya. Ketemu ya. Spasi yang panjang. Kalau kita ngetiknya hurufnya kecil-kecil, kecil-kecil, kita di sini ada yang... Di bagian kiri, di bagian kiri, itu ada yang namanya tulisannya caps lock. Tulisannya caps lock. Ketemu enggak, Pak Mas? Kalau ini caps lock. Ketemu enggak? Caps lock. Temu. 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 Temu ya. Bagian kiri keyboard caps lock itu, itu digunakan untuk menulis huruf kapital. Berarti hurufnya nanti jadi gede-gede semua. Ini ditekan sekali, Pak Mas. Caps lock-nya tekan sekali. Sudah? Kalau caps lock ditekan sekali, biasanya yang keyboard komputer ya, Pak Mas. Yang keyboard komputer di sini ada lampu yang menyala tulisannya caps. C-A-P-S. Itu nyala. Kalau C-A-P-S-nya lampunya menyala, berarti itu posisinya kita mengetik hurufnya gede-gede atau huruf kapital. Ketemu ya, Pak Mas, ya. Ketemu. Oke, Pak Raman kembali ke main. Gak bisa, Pak. Apanya yang gak bisa, Mas Sharifa? Nekesnya gak muncul. Apanya? Tapi kok ketika. Itu acuannya gampang, Mas. Mbak, ketika caps lock kamu tekan, kamu menekan huruf satu saja. Huruf satu saja ya. Itu kalau sudah besar, berarti besar semuanya. Tapi kalau kamu caps lock-nya sudah ditekan, terus kemudian masih huruf kecil, berarti caps lock-nya belum aktif. Kalau ini di-click text-nya ini, ini gak keluar apa-apa. Bentar, bentar. Pak Raman tak bantuin. Sharifa, gimana? Ini di-click text-nya ini. Biar kameranya diposisikan. Itu, karena punyamu, Tom, Mas, itu kena zoom. Zoom-nya coba lihat yang bagian bawah, kanan bawah, Mas. Ini loh. Sebentar. Nah, kanan bawah itu zoom-nya berapa itu? Angka berapa itu? Nah, dibesarin. Sudah. Itu normanya 100, Mas. Ya. Nah, itu kanan kirinya, Tom, Mas. Itu bisa digeser kanan sama geser keri untuk memperlebar. Sudah. Sekarang, klik icon text-nya, Mas. Icon text yang A itu loh, Mas. Yang A. Yang A, terus kemudian di-click di bagian yang A. Icon text ini, A ini, A. Yang huruf itu loh. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah, terus kemudian taruh yang bagian bawah, Mas. Bentar. Ini tuh, Mas. Pak Raman. Oh, iya. Ter-screen. Sudah, Pak. Sambun ya? Sambun ya? Oke, sambun ya? Yuk, Pak Raman lanjutkan. Oke, Mbak Mas. Ini kan posisinya di sini, Mbak Mas. Sekarang sudah enggak? Capsulek-nya ditekan. Kemudian huruf D. Huruf D ketemu ya. Sudah muncul cap-out besar. Ya. Sudah? Sekarang kita lanjut enggak, Mas? Kira-kira, Pak Raman mau tanya. Hurufnya jangan dilanjut dulu. Hurufnya kurang besar atau kebesaran? Besar. Apa? Besar. Kurang besar atau kebesaran? Kebesaran. 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 Kalau kurang besar. Kalau kurang besar. Ini ya. Ini disesuaikan sama kotaanmu ya, Pak Raman, Mas. Kotaan masing-masing ya. Kalau kurang besar, dihapus dulu. Dihapus dulu. Kemudian dibesarkan ke angka 48. Ini kalau kurang besar. Tapi kalau Pak punya aku kebesaran. Berarti kalau kebesaran diturunkan di angka 28. Jadi disesuaikan, Mbak Mas. Kalau Pak Raman, tak besarkan di angka 48. D. Huruf D. Ditekan. Sampun. 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 Sepasi satu kali. Tekan sepasi satu kali. Tekan sepasi satu kali. Sampun. I. I. Tekan I satu kali. Terus tekan sepasi satu kali. Sudah. R. R. Tekan. Sudah. Sepasi lagi satu kali. Pak, kenapa kalau disepasi-sepasi? Ini Pak Raman biar sepasi-pasi karena biar kelihatan panjang, Mbak Mas. Harusnya tidak disepasi. Harusnya tidak disepasi dalam penulisannya. Tapi karena biar lebih panjang, Pak Raman kasih sepasi. Terus G. G. Kemudian sepasi. Terus A. Sepasi. Terus kemudian sepasi satu kali. Terus kemudian H. H. Sepasi. Sepasi. Terus kemudian A. Sepasi. Y. Sepasi. Pak. Kok turun, Pak? Ini, Mbak Mas, kalau turun terjadi seperti ini. Tidak usah khawatir. Di sini ada tanda panah kecil. Tanda putus-putus, Mbak Mas. Garis putus-putus. Ini kotak kecil putus-putus bisa ditarik, Mbak Mas. Bisa ditarik ke kanan. Ini garis putus-putus ini loh. Seperti melebarkan itu loh, Mbak Mas. Yang terpenting satu. Garis putus-putusnya jangan hilang. Sekali garis putus-putusnya hilang, kamu sudah tidak bisa nulis lagi. Tidak bisa melanjutkan. Jadi harus mengulangi dari awal. Sekali lagi. Yang terpenting, garis putus-putusnya jangan sampai hilang. Kalau hilang, kembali lagi. Ke icon text dan kita ngulangin lagi. Terus kemudian U. Sepasi. Mbak Mas, kan setelah U kan ada sepasi. Sepasi satu. Sekarang ditambahin sepasi lima kali, Mbak Mas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ditambah lima kali sepasi. Berarti sepasinya ditekan lima kali, Mbak Mas. Iya. Ya, ditekan lima kali. Ya, ditekan aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus kemudian kita ketik Indonesia. I, sepasi. Sama, Mbak Mas. N, sepasi. D, sepasi. O, sepasi. N, sepasi. E, sepasi. S, sepasi. I, sepasi. A, sepasi. Sudah, selesai. Sama, Mbak Mas. Pak, itu kok punya aku kurang naik, Pak. Boleh, Mbak Mas. Ini bisa dinaikkan. Ini kan ada anak panah garis empat. Ditempelkan di garis putus-putus. Itu bisa dinaikkan dikit, Pak Mas. Dinaikkan dikit seperti ini. Nanti bisa. Yang terpenting, yang terpenting adalah garis putus-putusnya. Jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, sudah tidak bisa menulis lagi. Sampun, Mbak Mas. Sampun, ya. Kalau sudah, kamu boleh diklik bagian yang kosong, yang lain. Tapi yang terpenting, posisikan itu sudah benar dan sudah tidak dirubah-rubah lagi. Klik bagian yang kosong. Sampun, ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak bisa ngapain-ngapain. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menulis Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Mbak Mas, kita klik yang bagian kotak sini, Mbak Mas. Kotak sini diklik. Kotak sini diklik sebentar. Iya, terus A. Kenapa? Di bagian kotak yang bawah ini, Mbak Mas. Kan ada dua kotaknya, di sini sama di sini. Di sini, ada dua atas sama bawah. Sudah? Kalau sudah, Mbak Mas, tentunya ini ukurannya akan besar. Punyamu ukurannya berapa? 48. 48. Ya, 48. Ini terlalu besar, Mbak Mas. Karena terlalu besar, kita kecilkan. Kita klik yang anak panahnya. Kita turunkan ke angka 26. Kita turunkan ke angka 26. Ya. Kita turunkan ke angka 26. Atau, Pak, saya kok masih besar, Pak? Bisa diturunkan lagi ke angka 24. Kalau 24 itu masih kebesaran, bisa diturunkan lagi ke angka 22 atau 20. Sudah? Yang kedap-kedip sudah di sini, Pak Mas. Yang kedap-kedip. Terus, kemudian garis yang di sini, Pak Mas. Ini bisa dilebarkan ke bawah. Bisa dilebarkan ke bawah sampai sini, Pak Mas. Biar nanti kelihatan. Tulis di sini, Pak. Kita mulai tulis tanpa spasi. Kita tulis tanpa spasi. Indonesia. 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 Tanpa spasi. Tanpa spasi. I-N-D-O-N-S-I-A. Tanpa spasi. Sekali lagi. Ampun. Ini jangan dihilangkan dulu. Pak, menurunkannya gimana, Pak? Menurunkannya pakai tombol enter, Pak Mas. Pak, tombol enter di mana? Tombol enter itu di sini, Pak Mas. Nanti, lihat di keyboard. Ini lihat di keyboard. Itu ada tulisan. Yang bagian tengah, Pak Mas. Biasanya yang tombolnya besar. Itu ada tulisannya enter di sini. Ketemu nggak? Enter. Ketemu. Ketemu? Ketemu, Pak. Ketemu ya. Enter itu digunakan untuk memindahkan baris, Pak Mas. Atau kalau dalam bahasa yang mudah itu untuk menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan yang kosornya, yang kedep-kedip itu loh. Yang kedep-kedip itu kita turunkan. Ini font-nya dikecilin dulu. Kita enter satu kali, Pak Mas. Enter satu kali. Jangan dua kali. Enter satu kali. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, turun. Ketemu-kedipnya turun. Sudah. 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 Ketup-kedipnya turun ya. Kalau sudah, ditulis tangguh. Tanpa sepasi. Tanpa sepasi. Tangguh. Tanpa sepasi. Sudah. Sudah? Kalau sudah, kita enter satu kali lagi. Kita enter satu kali lagi. Indonesia tangguh. Ditulis sama. Indonesia. 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 Jadi. Tangguh. Turun kebalesnya pakai apa? Enter. Indonesia tangguh. Terus kemudian enter satu kali lagi. Indonesia. Tungguh. Samun. Samun? Ya, Pak. Oke. Samun ya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Mbak Mas. Kalau sudah, kita klik bagian kotak yang atas. Kotak yang atas, kita klik di sini. Kita klik bagian yang kosong. Kita garis putus-putusnya lepas. Kalau sudah lepas, kita klik lagi yang di sini, Pak Mas. Kita klik lagi yang di sini. Kita akan menulis tulisan 76. Sambun? Belum, Pak. Belum? Oke, tungguin. Pak Mas, ini waktu kita kurang 5 menit. Waktu kita kurang 5 menit. Nanti untuk mewarnai sama awannya, nanti bisa dibuat sendiri ya. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Oke, sudah? Kalau sudah, Pak Mas, ini ketika kita mengklik bagian yang atas, itu ukuran kamu berapa itu? Ada yang 24? 26. Ada yang 26? Ada lagi? 24. 24 ada? Ada yang 22? Ada yang 20? Kita besarkan. Kita besarkan di angka 72. Kita ganti, Pak Mas. Kita besarkan di angka 72. Klik di angka 72. Besar. Posisikan di angka 72. Kita besarkan. Kemudian kita tekan 76. 6. Mbak Sara siap. Kurang besar enggak? Kurang besar enggak? Kurang besar enggak? Kita bukasih 76 dulu aja ya. Kurang besar enggak? Sudah ya? Kalau sudah, Pak Mas, 76 taruh di sini. Kita klik bagian yang kosong. Kita klik bagian yang kosong. Kemudian, garis putus-putusnya akan lepas itu, Pak Mas. Iya enggak? Kalau sudah lepas, kita klik bagian yang atasnya lagi. Atasnya 76. Kita kurangi angkanya menjadi 24 atau 26. Boleh. Terserah. Atau 22 juga boleh. Terus kemudian kita bisa kecilkan, Pak Mas. Kita kasih huruf TH. TH itu atau, Pak? TH itu tahun. Kita TH taruh. Pak, saya kurang turun, Pak. Kalau kurang turun, kamu posisikan di garis, putus-putusnya, mouse-nya untuk kita pindahkan kanan-kirinya, ditaruh di sini, Pak Mas. Boleh. Pak Mas, sebenarnya tulisan 76-nya ini kurang besar. Sebenarnya kurang besar karena waktu kita sudah kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Jadi, kalau Pak Raman hapus, angkanya nanti tambah bingung kalian. Sekarang kita warnai. Klik ikon fill with color. Klik ikon fill with color. Sabun. Sabun, Pak. Sabun. Sabun. Fill with color. Kita kasih warna merah. Klik ikon red. Merah. Kemudian kita taruh di benderanya. Ingat, benderanya jangan kembali, Pak Mas. Yang atas yang merah. Jangan kembali. Sudah? Sudah. Sudah? Kalau sudah. Terus yang bagian kotak sini, Pak Mas. Bukan angka 76-nya yang kita warnai, tetapi yang kotaknya yang kita warnai. Loh, Pak. Nah, ini 6-nya bolong, Pak. Masih putih, Pak. Yang posisi di 6-nya di klik warna merah. Ya, yang kotak. Sabun. Sabun. Kalau sudah. Pak Mas, di sini digaris bawah tiang. Digaris bawah tiang. Diklik, Pak Mas. Kotak ini loh, Mas. Rectangle. Ya, di sini. Diklik. Sudah. Sabun. Kalau sudah. Kita pindah ke ikon. Ya, maaf, Pak. Icon itu warna grey. Grey. Yang ini, Pak Mas. Grey yang sebelah warna hitam. Ya. Buat apa, Pak? Itu, Pak. Buat tiangnya. Pelan-pelan. Ya. Kalau, Pak. Tiangnya. Cilan, Pak. Kita punya ikon zoom, Pak Mas. Icon zoom yang mana? Icon zoom yang bagian bawah. Ini ketutupan ya, Pak Mas. Bisa kelihatan ya? Zoom. Di zoom, Pak Mas. Di zoom. Terus kemudian bisa dibesarkan seperti ini. Baru ini. Kalau, Pak. Saya kesulitan, Pak. Terus kalau sudah selesai, Pak Mas. Dikembalikan. Dikembalikan zoomnya. Zoomnya dikembalikan. Kalau sudah. Yang terakhir. Warna yang terakhir adalah warna yang. Light Zillow. Yang di bawah warna kuning. Light Zillow. Light Zillow taruh mana, Pak? Light Zillow. Taruh yang di Indonesia. Sama, Pak Mas. Pak, itu masih ada putihnya. Tiga bentuk. Pelan-pelan, Pak Mas. Tapi kalau nggak ada. Light Zillow itu di bawah warna kuning. Di bawah warna kuning. Seperti ini, Pak Mas. Oke. Sambut, Pak Mas. Sudah hampir jadi. Tentunya, gambar kunyamu sama punyanya Pak Rohman tidak bisa disamakan persis, Pak Mas. Sekali lagi, tidak bisa disamakan persis. Sambut, Pak Mas. Sambut. Sambut. Jadi ya. Mbak Mas, karena ini waktunya sudah 8.50. Pak Rohman harus pindah kelas. Mas, bisa menyimpan dengan sendiri, Pak Mas. Bisa ya? Bisa. Nanti silakan disimpan sendiri. Klik file, klik save. Nanti disimpan, klik file. Kemudian klik save. Klik file, klik save. Kemudian ditulis namanya. Kemudian diklik save. Kemudian diklik save. Begitu ya, Mbak Mas ya? Pak, itu awannya pakai ini. Pakai yang ini, Mbak Mas. Oh, yang pakai ini. Kemudian dikasih warna biru dulu. Dikasih warna biru dulu. Kemudian dibuat awan seperti ini. Pak, itu ada lanjutannya. Bisa diklikkan eraser. Seperti ini, Mbak Mas. Oke. Sambut ya, Mbak Mas ya? Oke. Mohon maaf, Mbak Mas. Pak Rohman harus pindah kelas. Waktunya sudah habis. Tidak apa-apa. Di sini ada record-nya. Nanti Pak Rohman update, upload BGC setelah. Gitu ya, Mbak Mas ya? Bisa? Ini ditulis 76 lagi. Bisa, Mbak Mas? Ini tadi mana 76 lagi. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Ya, Alhamdulillah. Demikian, Mbak Mas. Yang dapat Pak Rohman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Tentang jangan lupa. Cipu tangan pakai sabun. Memakai masker. Dan menjaga jarak menghindari keruh. Ini aja 76 lagi. Selamat belajar untuk PTS. Ya. Semoga nilainya bagus semuanya. Tadi itu 76 lagi. Demikian. Yang dapat Pak Rohman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Rohman mohon maaf. Pak Rohman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih Pak Rohman. Sama-sama. Terima kasih Pak Rohman. Ya. Sama-sama. 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 Terima kasih.